Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Bangka Tengah saat ini cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus berusaha mencegah agar kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Bangka Tengah dapat ditekan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Sugianto, mengungkapkan bahwa pihaknya memprioritaskan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Salah satunya adalah dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama peran orang tua agar dapat memberikan pemahaman terhadap anak tentang bahayanya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tidak hanya kepada orang tua saja, namun pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga telah mensosialisasikan kepada seluruh kepala desa dan kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah agar dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan sejak dini. Saya akan meletakkan kajak ribadi berkait dengan perlindungan perempuan dan anak, karena menjadi topok si kami pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Yang pertama memang betapa pentingnya sebuah keluarga yang harus kejahatkan, keluarga kecil sejauh terhadap itu, karena tadi terungkapnya semua kasus-kasus perlindungan anak itu dari keluarga-keluarga terdekat. Maka ke depan, ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Tengah, di setiap safari Jumat beliau, beliau selalu menekankan pentingnya peran orang tua, peran bapak ibu itu untuk bagaimana melindungi anak dan keluarga itu tadi. Untuk itu, ke depannya dengan adanya peran seluruh masyarakat dan orang tua, kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Bangka Tengah baik itu secara fisik maupun secara verbal dapat dihindari. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan.